Selama masa pernikahan sebagai istri saya sangat paham saya mempunyai banyak kekurangan Namun dalam kesempatan ini saya ingin meluruskan bahwa berita persengkuhan itu tidak benar Bergetar suara Paula Verhoeven menepis kabar miring terkait isu orang ketiga yang membuat Mbak Im muka dan melayangkan gugatan cerai terhadapnya Melihat bagaimana pasangan yang dulu begitu mesra kini menyandarkan guna di pengadilan agama untuk gonjang ganjing rumah tangga Banyak yang tak menyangka juga terpanat tentang kisah keretakan pernikahan Mbak Im dan Paula Termasuk bagi Teguzaki sosok dibalik pertemuan keduanya Jadi macam lang Teguzaki sempat jadi sesaran untuk keluarganya yang menyalahkannya karena memperkenalkan Paula pada Mbak Im Wong Lantas adakah pengisahan yang membelenggu Teguzaki ini? Melihat sahabatnya sendiri merasa dihianati oleh perempuan yang dulu diperkenalkan pada Mbak Im Wong Saya memang yang memperkenalkan pertama kali antara baik dan Paula Dari mulai memperkenalkan mereka belum kenal satu sama lain Sampai akhirnya mereka berkenalan, terus mereka berpacaran, terus mereka berpacaran, terus mereka berpacaran, mereka berpacaran, itu memang saya yang urusin Cuman kan perang saya disini hanya mempertemukan pemerkenalkan saja Mau mereka berpacaran sampai nikah, mereka perlu saya okean, here for you guys Untuk membantung Tapi setelah itu, ya perangnya sudah selesai sebenarnya Tidak menyesal, maksudnya emang sudah jalannya harus begitu gitu kan Mau gimana lagi, semua itu sudah terjadi dan kita harus berkatnya kecepatan setelah apa Kalau misalnya emang itu yang terbaik untuk berada dua, sudah Karena bukan kita yang menjalankan, bukan saya juga yang menjalankan hidupan sehari-harinya Tabir misteri keretakan rumah tangga Baim, tersingkat bersama pengakuan Baim tentang alasannya melainkan kegugatan cerai terhadap Paula Verhoeven ke pengadilan agama Berasa dihianati, Baim juga jawab itu dengan miring soal pelik pada istri Dan bersama proses perceraian, yang sedang pedananya telah digelar di pengadilan agama Jakarta Selatan pada Rabu lalu Biak Paula sebagai tergugat, tinggal menanti pembuktian segala dalil yang dimasukkan dalam kegugatan Tapi benarkah, jauh sebelum Baim belak-belakan mengungkap sengkarut rumah tangga Teguh Zaki sudah tahu sejak lama, ketika sekeretakan pernikahan pasangan ini masih sebatas desas-desus Saya tahunya dari narasumbernya atau dia-nya langsung ya, saya lihat dari berita Oh jadi berada Iya, kaget sih iya, cuman ya udah mau gimana lagi Apa yang saya tanya sebelum memutuskan untuk mengunggugat atau apa Oh udah lama, kalau saya dari awal-awal memang dia Apa ya, menemukan sesuatu lah atau begitu ya Saya datang sebagai teman-teman yang harus tanya Saya percaya Allah maha mengetahui apa yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan Karena semua perbuatan saya di dunia ini harus bertanggung jawabkan di akhirat gelap Saat ini bukanlah tahap yang mudah untuk kami, saya dan juga anak-anak Tau dari baim langsung, Teguh Zaki menyebut tak pasang sahabat terpanah juga terpercaya dengan apa yang terjadi Tapi dikandang maya, tak sedikit warganet yang kemudian berpihak pada Paula Dan sampai terlalu mengubar persoalan rumah tangga Termasuk ketika baim pamer tangkapan layar berusaha menghubungi Paula Lengkap dengan potret anak mereka, juga caption Angkat ayu, tangan adek Lalu, menarik kepada teman-teman, baim justru melepar ke lakar dengan lontar kata I'm back Apa sebenarnya maksud, Mbak Imwong? Yang biasa, tinggal di rumah, sama anak-anaknya Di sini ngurusin bersih yang maju, tapi dia punya kehidupan yang baru Yang mungkin udah gak ada, kalau pas angin gitu kan, gak ada pas lagi Yang lucu tuh, waktu pas, apa ya, sama teman-temannya, dia cuma bilang, I'm back I'm back tuh, untuk kita tuh, meaningful banget gitu Karena kan sebelum-sebelumnya, dia tahu siapa baim Pada saat disinggul, dia nikah, dan sekarang begini gitu kan Dia cuma bilang, I'm back, itu kayak ketawa aja Saat baim mengunggah potret dirinya dan sang anak berusaha menghubungi sang istri Paula sendiri justru memilih cara berbeda menyikapi gaduh persoalan mereka Persiap dengan perpisahan, Paula kembali sibuk dengan sejumlah kegiatan Di sejumlah momen, Paula juga bagikan hangat dan kebersamaan dengan anak-anak tercinta Dan ketika anak-anak pula yang paling terkena dampak dalam ke mulut mereka Paula benar-benar disakut pilu, mengutai permintaan maaf pada sang buah hati tercinta Dan untuk anak-anakku, Kiano dan Kenzo, permata hati mama Maafkan mama dan papa ya anak Bismillah Semoga Allah memberikan kemudahan dan menjaga kita semua Mama papa selalu sayang kalian Kemana mora konflik rumah tangga baim Wong dan Paula Palu pengadilan kelak yang akan menentukan Pihak baim tegas untuk melanjutkan proses perceraian Sementara pihak Paula siap menghadapi segala pembuktian di pengadilan agama Dan publik di kanal maya pun terbelah dua Ada yang mendukung baim Wong, ada pula yang berpihak pada Paula Tapi sebagai sahabat, keputusan ditegaskan Boyan terbaik menurut warganet Belum tentu terbaik untuk baim Wong dan Paula Verhoeven Ya itu, itu udah urusan mereka ya Saya gak bisa terlalu dalam memberikan komentar Apakah saya sebenarnya menghadapi dulu Kita kembali lagi ke baim Wong dan Paula Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!